selamat menikmati kali ini saya lagi jalan-jalan di produsennya batu alam atau biasanya hiasan lah untuk dinding rumah, lantai atau aksesoris lain yang berhubungan dengan batu alam asli kebetulan saya bersama mas Kesna, ini sahabat saya ini beliau nya adalah pengrajin sekaligus penjual batu alam kali ini langsung kita lagi jalan-jalan di pembuatannya langsung ya di Desa Sawu, Kecamatan Campur Darat Desa Sawu, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulang Agung kebetulan memang Kabupaten Tulang Agung khususnya di Campur Darat ini memang produsen ya, produsen batu alam terbesar di Indonesia kalau kayaknya cuma disini aja untuk aksesoris yang modelnya kayak batu alam gini nah pada episode kali ini coba kita lihat hasil pengrajin disini itu macamnya seperti apa dan modelnya seperti apa oke, seperti ini namanya apa, oke diangkat nah kalau yang ini namanya apa mas Kesna pacitoroso, batu pacitoroso, batu pacitoroso, batu pacar oh gitu, jadi ini sistemnya dibakar iya dibakar pakai ini oh jadi ini dibakar, terus kemudian di gergaji gitu ya, pakai mesin ya untuk ukurannya berapa ini ini 20-40 20-40, selain ini ada lagi nggak ukurannya selain ini ada nah kalau ini ukurannya berapa mas Kesna 15 x 30 cm dan yang paling kecil ada nah kalau yang ini ukurannya berapa mas Kesna ini 10 x 20 10 x 20, nah kayak gini modelnya tunjukkan ya, modelnya kayak gini ini modelnya batu kayak gini ini 10 x 20 cm wah waput ya mau tanya mas Kesna, biasanya kalau model batu pacitoroso namanya ya batu bakar ini, bahannya dari apa nih sebenarnya? ya dari batu dari gunung batu dari gunung, berarti langsung belakang situ ya jadi bahannya dari sini aja ya jadi diolah di sini terus fungsinya biasanya untuk apa ini? ya untuk dinding, biasanya untuk dinding rumah terus? terus untuk dinding pagar pagar bisa? ya bisa kalau lantai ini masih belum bisa soalnya kan masih belum bisa dipoles oh gitu, berarti ini masih kasar ya? ya nah, semuanya ini buat lantai kamar mandi, bisa nggak? ya bisa sebenarnya, tapi ini kan ukurannya tipis nanti kalau untuk kamar mandi dibikin tebal oh lebih tebal lagi ini berapa ini tebalnya? ini 1,2 cm 1,2 cm? iya oh, cuma segitu ya kalau untuk kamar mandi, sekitar 2 cm? 2 cm sampai 2,5 cm oh, seperti itu oke nah, selain di sini berarti produsernya langsung bisa lihat sana ya? iya jadi prosesnya nanti melewati dipotong-potong gitu terus bakarnya di mana? bakarnya di sini cara ini bakar gimana? nanti? maksudnya itu cara itu? ya itu loh gimana? gimana? ada kelas itu yuk, manual ini eh, yes ya manual ini? enggak, 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 enggak enggak, enggak, enggak nah, jadi modelnya dibakar kayak kelas itu nah, sekarang tanya motif untuk Pak Citoroso ini motifnya apa saja? motifnya untuk motif batu yang kali ini motifnya apa saja? cuma ini saja kalau Pak Citoroso itu ada motifnya cuma motif A warna kuning dan merah merah nah ini cenderung kuning kuning nah, kalau yang warna hitam gitu modelnya beda? beda itu batu andesit namanya oh, namanya andesit oh, namanya andesit tapi fungsinya sama? kalau andesit itu macam-macam kalau andesit itu buat lantai itu kemalah bisa bisa dinding-dinding itu dibakar bisa biasanya kombinasi dengan pacitoroso pacitoroso oke nah, untuk sekarang masalah harga biasanya untuk ukuran yang paling kecil 10 x 20 itu 90 sekitar 90 berarti harganya sekitar 90 ribu kalau untuk yang paling besar ini yang paling besar yang ukuran berapa tadi? 20 x 40 20 x 40 itu sekitaran 150an gitu ya berarti yang paling besar 150 yang tengah itu berarti sekitar 120an ya 20 yang paling kecil 10 x 20 itu 90 ribu nah buat temen-temen yang pengen bikin rumah ini biasanya kalau warna-warna kayak gini cocoknya warna cat yang menyala jadi model-modelnya yang yang mencolok ya kayak orange mungkin merah atau putih itu mungkin pas juga untuk warna dinding seperti ini jadi saya mau nunggu pas-pasnya ini lagi ngerjain atau siapaan untuk motong ya begini nanti kita coba lihat wb a nah selain gara2 pein wb 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 Nah selain yang model Warna kuning sama merah ya Batu yang tadi Sebenarnya ada lagi macamnya Ini kayak gini, ini namanya Serat jati, ukurannya 10x20, ini modelnya kayak gini Nah ini Warnanya sedikit agak kuning gini ya Nah kalau yang modelnya Serat jati ada warna putih Sama kuning gini, ukurannya 20x40, ini Modelnya kayak gini Ini modelnya, jadi bisa Untuk dinding, lebih Nah modelnya kayak ukiran-ukiran gitu ya Serat ada serat-serat jatinya Ada lagi Nah ada juga model kayak gini Ini warna putih ada model Garis-garis hitam, namanya apa mas? Batu zeolit Batu zeolit, ukurannya sama 40x20, ada juga yang kecil Nah kayak gini Ini modelnya, selain itu Ada yang persegi juga mas ya Ini Nah kalau pengen yang persegi Kayak gini ada Ini ukurannya 20x20, ini juga Berarti ini isinya 5 Biasanya satu ikatnya Nah selain itu ada Namanya batu Kalau disini namanya batu marmo Ini tebal Sekitar Ini berapa? Berapa cm sih? Ini belah 2 Belah 2? Oh belah 2? Oh jadi ini belah 2 Kayak yang tadi Ini belah 2 Ini belah 2 Ini belah 2 Ini belah 2 Oke seperti itu aja mungkin Terima kasih dari saya Masih Mas Kesna Mirza pamit undur dirulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton